Ketika kekacauan dimulai, banyak binatang buas dan binatang iblis menyelesaikan mutasi mereka sendiri dan menjadi binatang mutan yang menakutkan. Binatang mutan menjadi lebih kuat berdasarkan kekuatan aslinya. Apakah itu rana atau kemampuan mereka, ada perubahan kualitatif. Mereka masih binatang iblis yang sama, tetapi kekuatan tempur mereka berlipat ganda. Binatang mutan akan membentuk gelombang binatang buas yang menakutkan dan kemudian menyerang sekte terdekat. Setiap kali terjadi kekacauan, banyak sekte akan dihancurkan oleh monster mutan ini. Ini bisa dianggap sebagai ujian yang sangat sulit. Namun, ada unsur keberuntungan tertentu. Beberapa sekte tidak memiliki banyak binatang mutan di dekat mereka, jadi mereka tidak akan diserang oleh gelombang binatang mutan. Jika jumlahnya tidak cukup, ancaman terhadap sekte sangat kecil. Namun, jika mereka tidak beruntung dan kebetulan ada gelombang binatang mutan skala besar di dekatnya, maka hanya ada satu cara, yaitu untuk mengusir atau bahkan membunuh gelombang binatang mutan yang menakutkan itu. Gelombang binatang mutan adalah versi yang ditingkatkan dari gelombang binatang buas, dan itu jauh lebih kuat. Karena mutasi, binatang mutan tidak takut mati. Semakin mereka bertarung, semakin berani mereka jadinya. Begitu mereka terluka, mereka akan menjadi kasar dan gelisah, yang sangat meningkatkan faktor risiko. Sekte utama sekarang seperti menggambar lotere untuk melihat siapa yang cukup sial untuk muncul di dekat gelombang binatang mutan. Jika mereka muncul di dekat dua gelombang binatang mutan, itu akan benar-benar memusingkan. Pasang binatang mutan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tidak peduli level apa, selama mencapai skala pasang surut, itu akan sangat menakutkan. Jika itu adalah gelombang binatang buas mutan tingkat tinggi, mereka benar-benar dapat mempertimbangkan apakah akan melarikan diri atau tidak. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga belum menemukan pergerakan gelombang binatang mutan. Namun, ini baru permulaan, dan tidak ada yang bisa menjamin apapun. Menurut beberapa buku, setidaknya akan ada gelombang binatang mutan di dekat keberadaan seperti Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Pada dasarnya, setidaknya akan ada satu. Ini tampaknya menjadi kesengsaraan bagi beberapa sekte super, seperti kesengsaraan bagi para pejuang untuk menerobos. Tampaknya sekte besar juga memiliki gelombang binatang buas ini. Pasang binatang biasa tidak lagi menjadi ancaman bagi sekte-sekte dengan sejarah panjang ini. Hanya gelombang binatang mutan yang terjadi setiap 3.000 tahun sekali yang bisa. Setelah air pasang, sekte itu akan ada, dan kohesi serta prestisenya akan lebih kuat. Seolah-olah sekte itu telah disublimasikan dan ditingkatkan. Kohesi adalah hal terpenting bagi sebuah sekte. Ini adalah inti dan jiwa dari sekte tersebut. Itu adalah keberadaan yang sangat diperlukan. Dua jam berlalu, Kuil Dewa Perang Sembilan Surga sedang menonton. Mengaum. Raungan memekakan telinga datang dari kejauhan. Raungan ini juga menunjukkan bahwa binatang iblis mutan akan menyerang. Gelombang binatang iblis bermutasi telah muncul. Suara itu sangat keras dan dalam, dan makna tersembunyi di dalamnya membuat jantung seseorang berdebar kencang. Ini bukan level terendah dari hewan bermutasi, tapi seharusnya juga bukan level tertinggi. Sangat rumit. Kali ini, pasti akan sangat rumit. Orang-orang di sekte itu sangat ragu-ragu. Namun, Tetua Agung berbicara pada saat ini. Semuanya, dengarkan. Ini adalah malapetaka sekali dalam 3000 tahun sekte. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Setiap kata yang akan kukatakan adalah benar. Dengarkan. Binatang iblis mutan sangat kuat, dan ada pasang surut yang tak terhitung jumlahnya di luar. Kita hanya bisa mengandalkan formasi besar dan sekte, tapi kita harus bertarung. Begitu kita tidak bisa bertahan, semua orang akan mati, termasuk keluargamu di belakang. Anda, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Ini adalah malapetaka, malapetaka dari tanah sembilan surga. Jika Anda mengendur dan mencoba untuk mendapatkan keberuntungan, hanya kematian yang menanti Anda. Kami tidak memiliki jalan keluar. Bukan hanya kami, tetapi semua sekte di tanah sembilan surga adalah sama. Meskipun sekte besar menghadapi gelombang binatang buas yang lebih mengerikan, mereka tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi daripada sekte kecil. Aku tidak suka melihat orang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kami adalah salah satu sekte terkuat di tanah sembilan surga. Semua kemuliaanmu adalah karena kuil dewa perang sembilan surga di belakangmu. Untuk diri kita sendiri, untuk kuil dewa perang sembilan surga, dan untuk kemuliaan, kita harus bertarung dalam lingkaran. 2662 Pada saat ini, sekte-sekte itu sakral. Baru pada saat itulah banyak orang menyadari betapa kuatnya mereka. Memiliki sekte seperti memiliki anak dalam sebuah keluarga. Saat ini, kerapuhan manusia adalah yang paling terlihat. Di bawah kekuatan langit dan bumi, yang kuat seperti semut. Tanpa perlindungan formasi besar sekte, berapa lama mereka bisa bertahan hidup di luar terserah langit? Gelombang binatang mutan mulai bergegas menuju kuil dewa perang sembilan surga. Binatang mutan ini tampaknya telah bergabung dengan kehendak dan guntur surga. Mereka lahir selama malapetaka besar dan telah bergabung dengan malapetaka besar, sehingga kekuatan tempur mereka semakin kuat. Formasi itu berkedip-kedip, menghalangi binatang mutan di luar. Binatang mutan ini tidak takut mati. Mereka meluncurkan semua jenis serangan terhadap formasi. Formasi susunan akan mengkonsumsi kristal spiritual ketika sedang dilindungi. Hal-hal ini sangat berharga. Meskipun formasi tidak akan diaktifkan secara normal, pemeliharaan harian formasi masih membutuhkan kristal spiritual. Kristal spiritual adalah inti dari tambang batu roh, juga dikenal sebagai sum-sum spiritual. Hal-hal ini sangat langka. Meskipun tambang batu roh memilikinya kurang lebih, itu adalah bahan habis pakai tingkat tinggi. Jika itu hanya formasi kecil, maka hanya kristal spiritual yang dibutuhkan. Tetapi formasi besar dan beberapa formasi khusus membutuhkan kristal spiritual. Kalau tidak, kristal spiritual tidak akan bertahan lama. Formasi tersebut akan mengkonsumsi kristal spiritual lebih cepat saat bertahan dari serangan luar. Faktanya, formasi tersebut telah menghabiskan banyak kristal spiritual untuk bertahan melawan kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan sekarang adalah melawan monster mutan dalam jangkauan perlindungan formasi. Kalau tidak, jika mutan menyerang untuk waktu yang lama, formasi tidak akan mampu menahannya. Pertempuran dimulai Dengan perlindungan formasi, dan para murid dari sekte besar tidak lemah. Tapi mereka menghadapi binatang mutan. Kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Tapi Bis Frenzy terus berlanjut. Bahkan jika itu adalah Bis Frenzy, pasti ada pemimpin di dalam untuk mengusir monster mutan ini. Ikut aku untuk menemukan binatang buas yang bersembunyi di belakang. Wanita itu memandang kincuan dan tersenyum. The Bis Frenzy akan bertahan sampai akhir atau membunuh pemimpin binatang itu. Tanpa pemimpin, kelompok akan kacau balau dan lari ke segala arah. Hanya keberadaan pemimpin binatang yang bisa mengumpulkan sejumlah besar binatang bersama-sama dan membentuk Bis Frenzy. Dimanapun itu berlalu, tidak ada yang tersisa. Pekikan. Seekor burung Phoenix muncul. Kincuan masih tertegun. Phoenix ini adalah Phoenix berdarah murni sejati. Di masa lalu, dia telah melihat banyak keberadaan serupa yang juga disebut burung Phoenix. Namun, mereka bukan burung Phoenix berdarah murni. Mereka hanya bisa dikatakan memiliki garis keturunan yang tinggi. Namun meski begitu, itu sudah sangat kuat. Yang di depannya memiliki lebar sayap beberapa ratus meter, menutupi langit dan bumi. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan api, benar-benar memancarkan api. Ini adalah api Phoenix. Api Phoenix. Raja burung itu seperti naga. Phoenix api memiliki semacam kekuatan ilahi yang dapat menekan semua burung dan binatang buas. Bahkan jika itu adalah binatang iblis yang bermutasi, itu masih bisa menekannya. Banyak binatang bermutasi yang lemah runtuh ke tanah. Ming. Suara dingin dan menyegarkan menembus awan. Itu tidak menusuk telinga, dan bahkan bisa dikatakan sangat menyenangkan di telinga. Namun, itu cukup membuat kulit kepala seseorang meledak, dan itu langsung mencapai jantung seseorang. Burung ilahi memang burung ilahi. Itu benar-benar luar biasa. Wanita itu menarik lengan baju Kincuan dan mendarat di punggung Phoenix. Banyak orang di kuil Dewa Perang Sembilan Surga terkejut. Ini berarti ini juga pertama kalinya mereka melihat burung Phoenix ini. Kincuan tidak yakin dengan kekuatan Phoenix itu. Dia hanya merasa itu sangat kuat dan menindas. Kincuan merasa setidaknya harus berada di alam nirvana. Phoenix alam nirvana, memikirkannya saja sudah menakutkan. Seberapa kuat wanita ini. Bagaimanapun, Hallmasters dari kuil cabang tidak dapat menahan satu gerakan pun. 2663 Kekuatan Phoenix hanyalah permulaan. Ming Dengan teriakan nyaring, lautan api muncul di tanah. Ini adalah api Phoenix sejati. Itu sangat mendominasi. Api Phoenix sejati tidak takut air. Lima elemen saling melawan dan itu tidak berguna baginya. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ada air khusus yang bisa memadamkan api Phoenix sejati. Menurut legenda, itu mungkin. Namun, tidak semua orang memiliki air seperti itu, dan tidak tersedia sepanjang waktu. Tapi api Phoenix sejati tidak begitu berharga bagi burung Phoenix. Itu bisa menggunakannya beberapa kali sehari. Saat terbakar, kekacauan muncul di tanah. Binatang buas, bahkan yang bermutasi, secara alami takut pada api. Apalagi api Phoenix sejati. Boom-boom. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Tapi area di sekitar Phoenix sangat tenang. Itu sangat sunyi. Rasanya seperti menonton hujan dari dalam ruangan. Perasaan ini ajaib dan cukup baik. Gemuruh mengaum. Raungan binatang bisa terdengar dari bawah, tapi tidak ada binatang setan bergegas. Intimidasi terhadap Phoenix masih sangat kuat, terutama bagi Phoenix dengan alam tinggi dan Phoenix berdarah murni. Pencegahan bayi naga sebenarnya sangat kuat, tetapi dia baru saja mencapai alam Raja Ilahi. Itu seperti bagaimana bayi harimau dapat menakut-nakuti binatang buas lainnya, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, bayi harimau pasti akan mati, bahkan jika itu adalah antelok. Jadi, garis keturunan itu penting tetapi hanya menentukan seberapa jauh Anda bisa tumbuh. Misalnya, jika bayi harimau bisa tumbuh dewasa, ia akan menjadi Raja Binatang Buas. Garis keturunan yang tinggi berarti pencapaian tinggi di masa depan. Itu mengintimidasi tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak terkalahkan. Sebelum ranah seseorang meningkat, itu tetap tidak akan berhasil. Butuh waktu. Waktu bisa mengubah segalanya. Bisakah kamu menemukannya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa wanita itu ingin menemukan pemimpin gelombang binatang tetapi pemimpin itu tersembunyi di tengah keramaian dan sulit ditemukan. Itu tidak berarti aura pemimpin itu jelas kuat dan itu juga bukan yang tertinggi. Ini bukan gelombang binatang biasa tapi gelombang binatang buas bermutasi. Pemimpin binatang ini memiliki kecerdasan yang tidak lebih rendah dari manusia. Jadi, sangat sulit untuk menemukan pemimpin gelombang binatang buas ini. Tapi dia harus menemukannya. Jika dia bisa membunuh pemimpinnya, maka kesulitan gelombang binatang itu akan sangat berkurang. Jika dia tidak bisa membunuh pemimpinnya, maka dia hanya bisa melawan gelombang binatang itu secara langsung. Adapun berapa lama, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Pegunungan dan dataran membentang sejauh mata memandang. Ini hanyalah lautan binatang iblis yang bermutasi. Sangat menakutkan untuk dilihat. Binatang iblis yang menakutkan berkumpul di kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Adegan itu megah dan mengintimidasi. Itu membuat orang merasa mereka tidak bisa membunuh mereka semua bahkan jika mereka mau. Jumlah mereka terlalu banyak, dan ada keberadaan dengan kekuatan yang menakutkan di antara binatang iblis ini. Kincuan memiliki mata dewa emas, tetapi dia tidak menggunakannya untuk mencari apapun. Dia hanya menggunakannya untuk melihat melalui hal-hal dan kemudian menggunakan kekuatan abadi dari mata dewa. Saya bisa menggunakannya sekarang. Kincuan langsung menggunakan God Eye Immortal Might miliknya, menyebabkan kekuatan binatang iblis di area yang luas turun cukup sedikit. Dia bertanya-tanya apakah God Murid Immortal Might bisa melihat pemimpinnya. Kincuan juga mencoba untuk mengaktifkan Golden Divine Eyes dan memindai binatang iblis yang tak ada habisnya. Arah wanita itu terus berubah, yang membuat Kincuan merasa bahwa dia harus bisa menentukan posisi monster pemimpin. Terus bergerak. Kecepatannya sangat cepat, dan dia terus berganti posisi. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia berhenti. Masih ada monster yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Namun, ukuran binatang itu sangat besar. Ada yang di tanah, di langit, di mana-mana. Dia berhenti dan melihat sekeliling. Wanita itu sedikit mengernyit. Kincuan secara kasar tahu bahwa wanita itu seharusnya tidak dapat menentukan apa yang disebut monster pemimpin. Tapi dia harus bisa menentukan suatu area. Awalnya, setelah menentukan suatu area, seharusnya mudah untuk menemukan monster leader. Jika itu tidak berhasil, dia bisa saja membunuh semua hewan yang bermutasi di area tersebut dan memaksa mereka keluar. 2664 Kincuan juga melihat binatang buas di sekitarnya. Dia ingin melihat keberadaan seperti apa pemimpin dari binatang yang bermutasi itu. Bagaimana itu bisa mengendalikan begitu banyak binatang buas yang bermutasi? Saat dia melihat, dia memperhatikan gerakan wanita itu. Dia memandang wanita yang sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Saya hanya tahu bahwa pemimpin binatang buas bersembunyi di daerah ini, tetapi saya hanya melihat sekeliling dan tidak melihatnya, kata wanita itu sambil melihat sekeliling. Dia akan menyerang dan membunuh apapun yang sedikit mencurigakan. Ada terlalu banyak binatang buas di sekitar, dan medannya sangat rumit. Ada banyak tumbuhan dan binatang bermutasi di mana-mana. Tidak mudah menemukan pemimpin yang tersembunyi. Kincuan sudah menebaknya sebelumnya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan metode terakhir, yaitu membunuh semua binatang buas di sekitarnya. Namun, dalam jarak terakhir, jika Anda membunuh satu, yang lain akan menyerbu dari jauh. Oleh karena itu, metode yang tampaknya paling efektif ternyata tidak efektif. Itu juga mengapa wanita itu mengerutkan kening. Bisakah saya mencoba? Kincuan bertanya setelah berpikir sejenak. Tentu, wanita itu mendengar kata-kata Kincuan dan mengangguk sambil tersenyum. Mengapa dia begitu percaya padanya? Bahkan dia tidak bisa menemukannya. Kekuatannya rendah. Dibandingkan dengan wanita itu, kekuatan Kincuan terlalu lemah. Kesenjangannya sangat besar. Tapi Kincuan sekarang adalah wakil master kuil dari kuil Dewa Perang Sembilan Surga, yang kedua setelah satu. Jika sebelumnya, wanita itu akan ditentang bahkan jika dia ingin menjadikan Kincuan sebagai wakil kepala kuil. Tapi sekarang beberapa pemimpin kuil telah terbunuh dan mereka telah melihat kekuatan wanita itu, tidak ada lagi yang keberatan dengan apa yang dia katakan. Selain itu, bahkan Penatua Agung pun setuju. Siapa yang akan keberatan? Kincuan telah menggunakan mata Dewa Emas untuk melihat-lihat, tidak melewatkan binatang apapun. Tapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Tidak, pasti ada yang salah di sini. Kincuan sangat mempercayai Golden Divine Eyes, jadi dia merasa bukan karena dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia pasti melewatkan sesuatu. Haruskah bentuk binatang buas menjadi binatang buas? Bisakah binatang bermutasi itu menyamar? Begitu ide itu muncul di benak, Kincuan dengan cepat melihat lagi. Kali ini, Kincuan benar-benar mengejutkan. Dia melihatnya. Dia benar-benar melihatnya. Jangkrik emas di pohon yang mengjulang tinggi. Apalagi itu di tempat rahasia di buku. Jika bukan karena Golden Divine Eyes, dia tidak akan percaya bahwa Jangkrik Emas kecil ini adalah pemimpin gelombang monster mutan ini. Kincuan telah memberitahunya. Wanita itu telah memberitahunya. Secara alami, dia telah melihatnya dengan satu pandangan. Dia juga telah melihatnya. Seolah-olah dia kehilangan jarum. Tidak dapat menemukannya, tetapi Anda akan dapat melihatnya begitu saya memberitahu Anda di mana letaknya. Wanita itu tidak terburu-buru untuk bertindak. Kincuan juga ingin tahu tentang kekuatan pemimpin binatang iblis bermutasi ini. Juga, apakah sudah tahu bahwa itu telah ditemukan? Karena Kincuan telah merasakannya sejauh ini, dia seharusnya tahu. Seperti yang diharapkan. Mengaum. Dengan raungan dahsyat, hantu besar muncul di langit, menutupi langit dan matahari, bersinar dengan cahaya kemasan. Jangkrik Emas. Itu masih Jangkrik Emas, tapi menutupi langit seperti pegunungan. Lingkungan sekitar langsung berubah menjadi malam. Pencegahan yang kuat menyapu seluruh negeri. Namun, wanita itu sama sekali tidak peduli. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ming. Burung Phoenix mengeluarkan kicauan bernada tinggi, dan awan api muncul di langit. Itu seperti cahaya terang di malam hari, menembus kegelapan. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Seluruh langit terbakar. Mencicit. Suara Jangkrik. Namun, ini bukan suara Jangkrik biasa. Itu sangat menusuk telinga. Sepasang tangan lembut menutupi telinga Kincuan, dan jari-jarinya dengan lembut mengetuk telinga Kincuan beberapa kali secara berirama. Kincuan tiba-tiba merasa dingin. Lapisan keringat dingin muncul di tubuhnya. Serangan suara dari pemimpin binatang iblis yang bermutasi ini sangat menakutkan. Kekuatan mentalnya bisa dikatakan sangat kuat, tetapi dia tetap jatuh cinta padanya. Jika wanita itu tidak ada di sini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan jika dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, siapa yang bisa menjamin bahwa Jangkrik emas ini tidak memiliki trik lanjutan. Kali ini, itu adalah pelajaran yang bagus untuk Kincuan. Beberapa serangan sangat aneh dan rumit. Tidak mungkin untuk menjaga mereka. Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Namun, kekuatan Jangkrik emas ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan Kincuan. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mempengaruhi Kincuan. Wanita itu menutupi telinga Kincuan dengan kedua tangannya. Keduanya sangat dekat. Mereka bahkan bisa dikatakan bersebelahan. Aroma yang menyenangkan melekat di sekelilingnya. Keindahan tak tertandingi tepat di depannya. Dia tersenyum padanya. Matanya indah. Ini adalah wanita dengan temperamen seorang Dewi. Pada saat ini, dia begitu lembut bahkan Kincuan pun tidak bisa mengatasinya. Kelembutan seperti itu bisa menghancurkan baja. Wanita itu sangat murah hati dan berani. Namun, Kincuan sudah merasakan bahwa wanita itu mungkin tidak memperlakukannya sebagai pria yang dicintainya. Sebaliknya, itu adalah jenis kasih sayang antara anggota keluarga. Dia kesepian. Kincuan tersenyum. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, itu mungkin kabur. Dengan kewaspadaannya, meskipun serangan suara lawan masih sangat kuat, itu tidak cukup untuk membuat Kincuan runtuh dalam satu pukulan. Hal yang menakutkan dari serangan suara adalah bahwa mereka dapat membingungkan dan membuat target linglung atau bahkan mati otak. Dengan fisik dan harta Kincuan, bahkan kekuatan Jangkrik emas pun tidak dapat melakukannya. Namun, jika itu bisa membuat Kincuan linglung, itu bisa menyerang saat Kincuan linglung. Wanita itu melepaskan tangannya dan melihat Jangkrik emas di udara. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda melarikan diri, tetapi Kincuan tahu bahwa Jangkrik emas ini jelas bukan tandingan wanita itu. Setelah tahu itu tidak bisa menang, itu pasti akan memilih untuk melarikan diri. Sayap Phoenix Api Phoenix Wanita itu adalah pewaris dari Divine Phoenix Wargat. Sampai batas tertentu, garis keturunan di tubuhnya sangat cocok untuk Kincuan. Kincuan adalah pewaris Dewa Perang Emas. Tetapi karena tulang naga ilahi nirvana, bahkan garis keturunannya telah mengalami perubahan halus. Wanita itu adalah pewaris dari Divine Phoenix Wargat. Tulang naga ilahi nirvana ini serupa. Naga ilahi dan Phoenix ilahi adalah salah satu makhluk terkuat di dunia. Kekuatan surgawi mata ilahi Kincuan tidak segera terlibat dalam pertempuran. Sebagai gantinya, dia merapalkan mantra lemah. Kekuatan surgawi yang mendominasi dari mata Dewa mengabaikan semua kekebalan target, langsung mengurangi kekuatannya sebesar 20%. Tingkat pelemahannya sangat kuat, dan kekuatan Golden Cicada jelas berkurang. Saat melambat, tubuh besar Golden Cicada menjadi agak tidak terkoordinasi. Dia seharusnya menghindari serangan itu, tapi karena tiba-tiba melemah, dia tidak bisa menghindarinya. Ledakan Berderak Serangan wanita itu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan benar-benar mengenai. Namun, dia juga melihat cahaya keemasan menyapu, dan kekuatan Golden Cicada turun satu level. Anggur naga emas Segel pengikat naga cahaya Buddha Kemampuan interferensi Kincuan masih sangat bagus. Kali ini, jangkrik emas bahkan tidak bisa melarikan diri. Ming Phoenix dan wanita itu terus menyerang, sementara Kincuan ikut campur dari samping, sesekali bergerak. Berderak Golden Cicada sudah lelah berurusan dengan mereka. Kekuatan pemimpin monster yang bermutasi sangat menakutkan, jika tidak, dia tidak akan bisa memerintah begitu banyak monster-monster yang bermutasi. Namun, jangkrik emas ini benar-benar berada di dasar lembah. Kekuatan wanita ini terlalu kuat, dan dia bahkan memiliki Phoenix sungguhan. Namun, bukan ini yang menyebabkannya jatuh, tetapi kelemahan Kincuan. Tiba-tiba melemahkan semua kekuatannya sebesar 20 persen membuatnya sedikit tidak nyaman untuk beradaptasi dengan tubuhnya. Itulah mengapa wanita dan burung Phoenix bergantian menyerangnya. Golden Cicada terluka, dan cederanya tidak ringan. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan mati. Jangkrik emas itu cerdas, tetapi dalam situasi di depannya, akan sangat sulit untuk ngelarikan diri meskipun ia menginginkannya. Bang! Wang Bang memanggil bayi naga itu. Tak disangka, bayi naga itu langsung dilempar oleh Kincuan ke tubuh Golden Cicada. 2666 Bang! Bayi naga memenuhi harapan setiap saat. Itu sama kali ini karena mata dewa emas Kincuan menemukan kelemahan jangkrik. Sayap jangkrik Bayi naga menembus sayap jangkrik. Dikatakan bahwa sayap jangkrik setipis sayap jangkrik. Sayap jangkrik sangat rapuh. Bahkan pada tingkat jangkrik emas, kekuatannya telah meningkat pesat setelah mutasi, tetapi sayapnya masih merupakan bagian terlemahnya. Bayi naga itu terlalu tajam. Meski tidak sekuat jangkrik emas, titik terkuat bayi naga adalah tubuhnya. Serangan ini menghancurkan sayap jangkrik yang relatif rapuh. Mencicit-mencicit. Saat ini, wanita itu menyerang lagi. Angin menyala. Api Phoenix yang mempesona bermekaran dan mengunci jangkrik emas di dalamnya. Api penyucian. Mencicit-mencicit. Sayap jangkrik takut pada api, tetapi jangkrik emas secara alami tidak takut pada api biasa. Api biasa tidak sekuat jangkrik emas. Namun, api wanita itu adalah api Phoenix, dan itu adalah api dari Divine Phoenix. Sayap jangkrik emas mulai meleleh perlahan. Seperti salju di bawah terik matahari, ia mencair dengan kecepatan yang terlihat. Ia ingin membebaskan diri, tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Api penyucian. Api penyucian. Jangkrik emas panik. Ia menyadari bahwa ia dalam bahaya. Mencicit-mencicit. Berjuang. Cahaya keemasan meluap. Tapi api penyucian terlalu stabil. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Cicitnya sudah mulai memancarkan keputus asaan. Wanita itu sangat tenang. Jangkrik emas ini harus mati. Jika tidak mati, gelombang binatang itu tidak akan hilang. Susunan kuil dewa pertempuran sembilan surga tidak dapat dipertahankan lama. Ia tidak mampu menyia-nyiakannya. Mencicit-mencicit-mencicit. Akhirnya, itu menjadi tenang. Namun, wanita itu tidak berhenti. Dia terus memelihara api penyucian. Kincuan tidak berbicara karena dia dapat melihat bahwa jangkrik emas tidak mati. Itu hanya tidak bergerak. Jika dia menarik api penyucian sekarang, mungkin jangkrik emas akan melarikan diri. Mencicit-mencicit-mencicit. Raungan gila itu disertai dengan getaran di api penyucian. Akhirnya, itu menjadi tenang. Sudah mati kali ini. Pada tingkat ini, penilaian hidup seorang seniman bela diri sangat akurat. Wanita itu menarik api penyucian. Bahkan sekarang, jangkrik emas belum habis terbakar oleh api. Namun, sekarang jangkrik emas sudah mati, binatang iblis telah kehilangan pemimpin mereka. Tanpa penindasan kekuatan ilahi, selama mereka diserang olehnya, mereka akan langsung jatuh ke dalam kekacauan dan berpencar ke segala arah. Tanpa penindasan, tidak akan ada ketakutan akan kematian. Ketakutan akan kematian adalah naluri. Itu seperti berperang. Tanpa aturan dan peraturan, tidak ada yang akan mengenakan biaya. Hanya dengan sistem dan aturan seseorang akan mati jika mereka tidak maju. Jika mereka menyerang ke depan, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, hanya ada satu jalur, dan itu adalah untuk maju. Kincuan dan wanita itu langsung menyerang kelompok binatang itu. Dalam sekejap, binatang buas yang menutupi seluruh gunung berada dalam kekacauan. Mereka dengan panik melarikan diri, saling menginjak, dan bertabrakan satu sama lain. Binatang iblis liar akan menunjukkan sisi ganas dan sisi binatang mereka. Mereka akan menyerang dan membunuh satu sama lain. Tekanan pada kuil Dewa Perang Sembilan Surga langsung berkurang, dan gerombolan binatang iblis mulai menghilang. Itu datang dan pergi dengan cepat. Prasyaratnya adalah membunuh pemimpinnya. Naga-naga itu tidak memiliki pemimpin. Dua jam kemudian, tempat itu benar-benar sepi, dan hujan meteor di langit sepertinya sudah berkurang. Tanpa serangan dari binatang iblis, konsumsi energi dari Grand Array sangat kecil. Itu bisa digunakan untuk memblokir meteor flaming yang lolos dari jaring. Banyak orang menghela nafas lega. Setelah menerima berita itu, Grand Elder Ma melaporkannya. Pemimpin binatang iblis telah dibunuh oleh pemimpin sekte. Meski hanya satu kalimat, namun sangat menginspirasi. Pada saat ini, mereka secara bertahap merasakan rasa memiliki. Mengandalkan yang kuat akan membuat hidup mereka jauh lebih baik. 2667 Gelombang monster menghilang dan tekanannya sangat berkurang. Pada dasarnya, ujian besar pertama telah berakhir. Tes ini tidak sesederhana itu. Itu terutama untuk melihat apakah seseorang bisa membunuh pemimpin monster atau menakutinya. Pemimpin monster itu tidak hanya kuat, tapi juga pandai bersembunyi. Hal yang menakutkan tentang gelombang monster itu adalah tidak ada habisnya. Selama pemimpinnya bersembunyi di antara monster, dia tidak perlu menyerang sama sekali. Selama itu bisa bersembunyi dengan baik dan tidak ditemukan, itu pada dasarnya tak terkalahkan. Dan untuk melawan gelombang binatang buas, mereka tidak hanya harus menangkis binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga harus menemukan pemimpin yang tersembunyi di dalam gelombang binatang buas. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh pemimpinnya, karena jika mereka berhasil mengusir binatang iblis, mereka mungkin akan kembali lagi, dan mereka mungkin akan lebih ganas dari sebelumnya. Mereka telah melewati gelombang monster. Ada juga petir dan angin di langit. Kekuatan alam tidak terbayangkan. Uuuu. Udara bergemuruh. Saat mereka sedikit rileks, suara tajam menyebar dari jauh. Ini. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Itu adalah naga hitam dan putih yang besar. Itu adalah naga besar dengan kilatan petir di sekitarnya. Itu seperti pegunungan besar. Wanita itu mengerutkan kening saat melihatnya. Ini bukan naga sungguhan tapi tidak lebih lemah dari naga. Itu adalah makhluk menakutkan yang terbentuk dari angin, awan, kilat, dan rohin. Angin kencang, awan gelap, kilat, dan kesadaran rohin bergabung membentuk makhluk misterius ini. Benda ini sangat kuat tetapi dibatasi oleh langit dan bumi dan hanya bisa sombong untuk sementara waktu. Tetapi bahkan jika itu sombong untuk sementara waktu, itu sangat menakutkan. Rohhin biasanya mati di dekatnya. Tidak peduli apa alasannya, rohin yang terbentuk dipenuhi dengan keluhan. Inilah mengapa naga misterius ini akan menyerang sekte terdekat. Gemuruh mengaum. Naga jahat meraum di langit. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Naga ini mengumpulkan angin, awan, kilat, dan guntur dan metode serangannya adalah angin, awan, kilat, dan guntur. Petir dianggap sebagai kekuatan terkuat di alam dan juga yang paling ganas. Hong-hong. Hu-hu. Angin, awan, kilat, dan guntur berkumpul dan menghantam kuil dewa perang sembilan surga. Naga raksasa yang mengumpulkan angin, awan, kilat, dan guntur ini terlalu besar. Itu seperti pegunungan besar dan jauh lebih besar dari kuil dewa perang sembilan surga. Tubuh wanita itu melintas dan dia muncul di udara. Kincuan melihat ekspresi tidak wajar di wajah wanita itu dan tahu bahwa dia tidak mudah dihadapi. Posisi dewa formasi. Kekuatan surgawi mata dewa. Posisi dewa sembilan bunga. Tiba-tiba, buff mendarat. Perlindungan cahaya Buddha. Sebuah lingkaran cahaya samar mengelilingi sekitarnya, menyelimuti wanita itu dan segala sesuatu di sekitarnya. Peningkatan ini telah menghilang, dan ruang di antara alis wanita itu menjadi halus. Dia memandang kincuan dan menunjukkan senyuman. Kincuan sedikit santai. Lagi pula, orang besar itu mahir dalam angin, awan, guntur, dan kilat. Itu tidak bisa ceroboh. Kalau tidak, dia akan diserahkan kekutukan abadi. Bahkan harta yang menyelamatkan nyawa mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Ledakan. Api di sekitar wanita itu meledak. Guntur dan kilat turun dari langit. Cincin. Teriakan burung Phoenix. Kincuan menatap langit. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, tetapi dia tidak tahu apakah binatang iblisnya bisa membantu. Salah satu kemampuan kuat dari Treasure Beast adalah kekebalannya terhadap mantra dan lima elemen. Kekuatan Treasure Beast adalah tubuh fisiknya. Itu kebal terhadap mantra dan kerusakan tak berbentuk. Seseorang hanya bisa menggunakan serangan fisik untuk menghadapi Treasure Beast. Namun, pertahanan tubuh fisik harta karun sangat menakutkan. Bahkan senjata ilahi mungkin tidak dapat melukainya. Itu sangat kuat, tetapi pertumbuhan Treasure Beast sangat sulit, dan menerobos bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, Treasure Beast hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Jarang sekali senjata ilahi seperti Kincuan dapat menjinakkan harta karun dan memiliki batu mata formasi binatang ilahi. Itu juga merupakan variabel yang sangat besar. Lagi pula, ketika Treasure Beast tumbuh dewasa, itu akan sangat menakutkan. 2668 Bang, 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 Pertempuran di langit sangat indah. Binatang buas dan harta naga kebal terhadap angin, angin, guntur, dan kilat. Mereka juga terlahir-mahir dalam lima elemen, tapi kelemahan mereka hanyalah serangan fisik. Angin, angin, guntur, dan naga petir tidak berbentuk. Satu-satunya hal yang mengendalikannya adalah roh bawah. Roh neter tidak terlihat. Orang biasa tidak bisa melihat mereka, tetapi ketika seorang prajurit mencapai tingkat tertentu, seperti alam nirvana, atau berlatih keterampilan khusus, mereka bisa melihat mereka. Kincuan bisa melihat mereka dengan golden divine eyes miliknya. Roh neter memiliki karakteristik khusus mereka sendiri. Karena mereka menyatu dengan angin, angin, guntur, dan naga petir, mereka bisa menyerang seperti naga, tapi serangan biasa tidak bisa mengenai mereka. Terutama guntur, itu adalah kekuatan yang paling sombong dan kuat. Keberadaan seperti ini bisa dikatakan sebagai mimpi buruk. Roh bawah ini memiliki kesadarannya sendiri, jadi ronger sangat bersemangat setelah berhasil. Dia adalah pewaris dari Sky Demon. Sayangnya, sebelum dia dewasa, dia tersingkir oleh kuil dewa perang sembilan surga. Menghilangkan setan adalah tanggung jawab kuil dewa perang sembilan surga. Itu adalah kesempatan besar bagi orang ini untuk mendapatkan warisan dari Sky Demon. Selama dia celaka dan pengecut, dia akan bisa menonjol dan berjalan ke puncak. Dia akan menjadi pemenang sejati dalam hidup. Tapi terlalu dini, dia tersingkir oleh kuil dewa perang sembilan surga. Kebencian tidak bisa dilepaskan. Dia membenci kuil dewa perang sembilan surga. Roh bawah tidak bubar, dan kebencian perlahan tumbuh di tempat roh bawah di dekatnya. Tetapi dia tahu bahwa berkultifasi lebih sulit lagi. Jika seseorang muncul, mereka hanya perlu menghancurkan tempat roh bawahnya dan dia hanya bisa menunggu kematian. Dia tidak ingin mengambil alih tubuh. Dia tidak bisa mengambil alih yang kuat. Tidak ada gunanya mengambil alih yang lemah. Tanpa warisan dari Sky Demon, lebih baik menjadi roh bawah. Ketika dia menjadi lebih kuat, dia mungkin bisa mengambil alih yang kuat. Dia bisa mengambil alih seseorang dengan kesempatan dan mengambil kesempatan mereka. Namun, dia telah mengabaikan keberadaan. Bayi naga. Naga sejati, garis keturunan naga ilahi, dapat menekan roh bawah, dan semua roh bawah. Jadi roh bawah yang baru saja menunjukkan kekuatannya berada dalam sebuah tragedi. Dia tidak dibunuh oleh wanita yang kuat. Wanita memiliki kemampuan untuk menyerangnya dan menemukannya, tetapi mereka harus menghadapi serangan angin, angin, guntur, dan naga. Jadi, meski mereka bisa membunuhnya, itu akan sangat merepotkan. Jika dia ingin lari, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa di antara binatang iblis yang tampaknya kecil ini, sebenarnya ada satu yang berspesialisasi dalam menahannya. Selain itu, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Naga raksasa angin, awan, petir, dan petir sangat menakutkan, dan tidak bisa diserang. Tapi sama halnya, serangannya tidak efektif melawan bayi naga. Di sisi lain, bayi naga akan mampu membunuh roh yin yang mengendalikan naga angin, awan, dan guntur. Ketika roh kegelapan menyadari betapa menakutkannya bayi naga itu, ia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Secara naluriah ingin lari, tapi sayangnya, tidak ada kesempatan sama sekali. Roh yin tidak memiliki harta apapun, juga tidak memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa. Itu benar-benar dihancurkan oleh bayi naga. Dengan lenyapnya roh yin, kekuatan naga yang dibentuk oleh angin, awan, guntur, dan kilat sangat berkurang. Seperti lalat tanpa kepala, perlahan menghilang. Wanita itu mendarat dan menatap kincuan dengan senyum bahagia. Dia mengulurkan tangan dan memegang bayi naga di tangannya. Dia terlalu menyukai pria kecil ini. Seperti anak kecil, sangat lucu. Kekuatan bayi naga tidak sebaik wanita itu. Tanpa perintah kincuan, ia tidak berani menyerang dan hanya bisa membiarkannya memeluknya. Krisis lain dihilangkan. Kali ini, semua orang menyaksikan kemampuan kincuan. Sebelumnya, dia mengkhawatirkan wanita itu, jadi kincuan melepaskan semua binatang berharga dan bayi naga. Ini semua adalah binatang buas dan hewan peliharaan yang berharga dari alam Raja Ilahi. Memikirkannya saja membuat kulit kepala seseorang mati rasa. 2669 Dapat dikatakan setengah dari krisis telah hilang, tetapi itu tidak berarti bahwa itu benar-benar aman. Misalnya, jika Anda kurang beruntung, petir di langit bisa langsung melewati formasi dan jatuh di kepala Anda. Situasi seperti ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Tidak jarang petir yang tak terhitung jumlahnya melewati formasi. Jika jatuh di kepala Anda, hanya bisa dikatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari kutukan. Pertarungan ini membuat banyak orang melihat kekuatan wanita itu, dan juga melihat kartu truf kincuan. Hanya dengan mengandalkan Extreme Divine King Realm Treasure Beast, itu sudah cukup untuk membangun pijakan di bagian sembilan surga ini. Selama bertahun-tahun, Kuil Dewa Perang Sembilan Surga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tidak menginjak siapapun selama bencana besar itu. Namun, mungkin karena karakter ini, akan selalu ada orang yang ingin menginjak Kuil Dewa Perang Sembilan Surga selama periode ini. Kali ini, itu tidak muncul. Seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, dunia luar masih merasa bahwa Kuil Dewa Perang Sembilan Surga saat ini terbagi dan merupakan yang terlemah. Ditambah dengan datangnya bencana besar ini, ini hanyalah waktu terbaik untuk menghancurkan Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Sekarang banyak orang menunggu kesempatan, takut mereka akan menjadi nelayan setelah mereka bergerak. Kincuan juga belajar banyak akhir-akhir ini, tapi dia tidak khawatir. Tidak mudah bagi orang-orang itu untuk menginjak Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Kekuatan wanita itu pasti cukup untuk melindungi dirinya sendiri di bagian dunia ini. Kincuan tidak berani menjamin bahwa alam nirvana tidak akan terkalahkan. Sebenarnya, dia tidak tahu seberapa kuat wanita itu, tetapi dia merasa bahwa dia harus berada di alam nirvana. Namun, bahkan jika mereka berdua berada di alam nirvana, jaraknya bisa seperti perbedaan antara bulan terang dan kunang-kunang. Itu tidak bisa dibandingkan, ini adalah celah di alam nirvana. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap nirvana adalah lompatan kualitatif. Lapisan ke-13 dari alam nirvana Setiap lapisan membutuhkan nirvana, dan setiap nirvana adalah kelahiran kembali. Setiap nirvana merupakan peningkatan besar. Dapat dikatakan bahwa batas air di antara setiap lapisan alam nirvana sangat jernih. Misalnya, lapisan kedua alam nirvana tidak dapat mengalahkan lapisan ketiga alam nirvana. Tentu saja, ini tidak mutlak. Ini hanya berarti bahwa peningkatan alam nirvana dengan setiap alam nirvana sangat besar. Namun, Kincuan memiliki kartu truth-nya sendiri. Kemampuan buffing dan melemahnya terlalu kuat. Semakin kuat targetnya, semakin kuat kemampuan buffingnya. Itu sama untuk kemampuannya yang melemah. Semakin kuat dia, semakin banyak kekuatan yang bisa dilemahkan Kincuan. Tiga hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Ada lebih sedikit petir di langit. Pada saat ini, bahaya dari langit berkurang, dan meteorit menjadi lebih sedikit. Saat ini, bahayanya lebih dari jenis yang sama. Gelombang binatang iblis seharusnya juga mundur. Entah sekte itu dihancurkan, atau mereka dipukul mundur oleh sekte itu. Oleh karena itu, saat ini, beberapa sekte yang masih hidup ingin keluar dan mengambil sisa makanan. Mereka ingin melihat sekte mana yang berlubang oleh gelombang binatang iblis. Meskipun sekte itu berhasil mengusir gerombolan binatang setan, itu juga menderita kerugian besar. Ini adalah kesempatan terbaik. Itulah berapa banyak sekte yang bangkit. Mereka akan melakukan perjalanan dan mendapatkan banyak keuntungan. Mereka akan menghancurkan sekte dan menjarah paviliun seni tersembunyi. Perang adalah bentuk balas dendam. Itu adalah bentuk kekayaan semalam yang dapat diakumulasikan dalam waktu singkat. Itu adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dikumpulkan dalam seribu tahun. Pada hari keempat, seseorang datang ke kuil dewa perang Jiutian. Dan sepertinya ada banyak orang. Ini adalah sekelompok orang. Hari ini, mereka akan menjarah kuil dewa perang Jiutian. Meski jauh, Kincuan masih bisa melihat banyak orang dari pihak lawan. Orang-orang dari sekte iblis. 2670. Orang-orang dari sekte iblis. Tidak mengherankan jika ada orang-orang dari sekte iblis di antara mereka. Lagi pula, sekte iblis dan kuil dewa perang Sembilan Surga adalah musuh lama. Mereka telah saling bertentangan selama bertahun-tahun. Kuil dewa perang Sembilan Surga, kuil setan Sembilan Surga. Ada terlalu banyak legenda, dan terlalu banyak versi. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, dan keluhan khusus di masa lalu mungkin tidak jelas lagi. Mereka hanya tahu bahwa kedua belah pihak berada di pihak yang berlawanan dan merupakan musuh bebuyutan. Mereka tidak dapat didamaikan, dan menghancurkan yang lain adalah misi mereka. Kuil Sembilan Surga Setan bukan satu-satunya di sekte setan. Namun, kuil Sembilan Surga Iblis memiliki status yang sangat tinggi di sekte iblis dan pernah menjadi pemimpin. Namun, seiring berjalannya waktu, ada banyak eksistensi kuat yang tidak terikat oleh kuil Sembilan Surga Iblis. Paling-paling, mereka adalah sekutu. Tidak banyak orang yang datang. Perkiraan kasarnya adalah ada 3 hingga 400 orang. Pasti tidak lebih dari 500 orang. Namun, jumlah orang bukanlah poin utama. Satu orang yang kuat sudah cukup. 3 hingga 400 orang. Jika semuanya kuat, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kincuan melirik orang-orang ini dan terkejut menemukan bahwa ada seseorang yang dia kenal. Putra Mahkota Naga Emas. Orang ini telah melakukan kontak dengan Kincuan sebelumnya. Ini adalah Putra Mahkota dengan banyak peluang. Bakat dan peluangnya unik. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia ada di sini. Aura Putra Mahkota Naga Emas lebih kuat sekarang. Namun, dia juga seorang wargot, satu tingkat lebih rendah dari Kincuan. Kecepatan kultifasi Kincuan akhir-akhir ini bisa dikatakan sangat cepat, dan memasuki wargot rilem bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh sembarang orang. Bahkan banyak orang jenius tidak bisa melakukannya. Lagi pula, di antara banyak orang, mungkin ada kurang dari satu dari sejuta yang bisa mencapai level wargot. Putra Mahkota Naga Emas juga terpanas saat melihat Kincuan. Dia tidak pernah melupakan Kincuan. Dia sangat berbakat dan hanya bertemu dua orang yang bisa mengungguli dia. Ini membuatnya sangat tidak rela. Salah satunya adalah Kincuan. Dia tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Dia hanya tidak melupakannya. Namun, dia tidak akan memikirkannya secara normal. Sekarang setelah dia melihatnya, dia secara alami langsung mengenalinya. Penampilan dan temperamennya tidak berubah. Dengan satu pandangan, dia bisa melihat bahwa mereka adalah yang paling mencolok di antara kerumunan. Putra Mahkota Naga Emas berlari sekuat tenaga. Sosoknya yang tinggi dan kekar sangat menarik perhatian, dan sulit untuk dilewatkan. Meskipun pakaian Kincuan tidak semenarik itu, wanita begitu menarik. Sulit untuk tidak memperhatikan Kincuan, yang berdiri di samping seorang wanita. Selain itu, temperamen Kincuan unik, dan dia bisa dikenali secara sekilas. Pemimpin Sekte Iblis adalah orang tua. Usianya tidak dapat ditentukan, tetapi dia terlihat berusia enam puluhan. Tubuhnya agak bungkuk, dan dia agak kurus. Dia memegang tongkat ular di tangannya. Matanya hitam pekat, dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa tidak ada warna putih di matanya. Itu sangat aneh. Ketika dia menatap wanita itu, matanya tampak tersenyum, tetapi itu membuat hati seseorang terasa dingin. Mata neraka. Ketika Kincuan melihat sepasang mata ini, dia langsung tahu bahwa mata ini ada. Mata infernal tidak berperingkat setinggi mata Dewa Emas, tapi itu masih sangat tinggi. Selain itu, mata infernal mungkin lebih menakutkan daripada mata Dewa Emas. Kekuatan Golden Divine Eye terletak pada kemampuannya untuk melemahkan dan melihat melalui kelemahan. Namun, mata neraka lebih digunakan untuk membunuh orang. Neraka menakutkan dan membuat orang putus asa. Kekuatan mata infernal terletak pada kemampuannya untuk menciptakan neraka ilusi. Itu berbeda dari penjara ilahi emas Kincuan. Penjara Dewa Emas relatif ringan. Itu tidak bisa langsung menyebabkan kerusakan, tapi hanya bisa menyiksa tubuh. Namun, mata infernal berbeda. Mata infernal berkomunikasi dengan neraka, jadi lingkungan yang diciptakannya adalah ilusi nyata. Di neraka mata infernal, lelaki tua itu adalah raja. Di wilayahnya, seseorang akan dikutuk jika tidak ada kecelakaan.